teman-teman juga senang untuk bulung ini nih ada kudang 10 ribu aja kos ya cepet laku Oh iya jadi kayak gini ya kebedanya dari lidang 20.000 tiga ekor 20.000 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat picomanya selamat pagi menjelang siang ya teman-teman ini di Pasar Budung Pramuka Matrama Jakarta Timur dan untuk posisinya di belakang gedung Pramuka parkiran mobil di parkiran mobilnya masih kosong teman-teman ya untuk siang ini amg channel belakang semoga sobat dicomongnya semua dalam keadaan setelah bed menggunakan dilansarkan dan diberkakan untuk rejajinya amin belakang gedung Pramuka ini ada agen ulet ya teman-teman ya sebelahnya ada anak tangga kita masuk atau naik untuk anak tangga ini sampai bagian ujung tadi kita di depan teman-teman di belakang gedung Pramuka ya karena ada anak tangga tuh lurusnya nyatai sebelah sini naik anak tangga lagi nyampe ke lampai dua teman-teman ini untuk lantai dua kuncuran seperti ini yang kita mau tuju dari kiasnya Mas Aji yang ada di lantai dua nah ini kalau ini tak suri ya teman-teman nih teman-teman nanti bisa nanti dulu dikasih sasuri pokoknya ngopi ya ngopi ya ini untuk kias dari kias Mas Aji di sebelah sini teman nanti jadi kita pantau ini untuk kesini dan untuk tepungannya kan saya mau subscribe senyata langsung terima kasih kita sampai untuk mas bosnya untuk mas bosnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bos gimana kabarnya mas Alhamdulillah baik bos ini dari kias mas Aji ya oke ini untuk mas Nasikin mas Nasikin mas Nasikin bawa apa nih ini yang banyak serendit ke podang mas ke podang Bali ya objek baru tebal wabjek baru tebal iya ecer dan brosir siap nih ya siap bos kalau semua buat brosir lah harganya lebih murah ya lebih murah bos pokoknya calling-calling aja calling-calling aja nanti kita bagi ya kontaknya ada atas video iya kalau teman-teman mau merapet dari jam berapa Mas itu dari jam setengah 6 sampai jam setengah 5 Oh tengah 6 sampai jam setengah 5 sore ya ya ini disini bisa buat kirim-kirim nggak mas bisa bos bisa asal ongkirnya cocok Oh asal ongkirnya cocok ya seluruh Indonesia ya ya oke nah kalau pertambahnya bagaimana bisa bos asal sama-sama cocok Oh asal sama-sama cocok juga ya oke mantep Mas kita bisa pantai yang tetapnya ya ini ada peringatan bos apa itu kalau beli kalau kesini itu dikasih tahu wakil di YouTube aja biar enak Oh enggak enggak apa itu enggak berubah-ubah ya nah soalnya kan kalau dipasar wajar sih nawarin gitu jadi seperti itu ya ya kalau udah dilihat di YouTube Oh harga sekian Oh ya gitu Oke jadi seperti itu harus tunjukin di YouTube ini gitu ya Iya ya enggak salah enggak salah paham gitu ya Oke Mas kita pantai ya untuk burung dari peleci ini ada om blokan peleci apa nih Mas itu leci Bali bos leci Bali ya ada kuning Bali ya ya ini cantan betina masih campur Mas ya iya campur bos ada berapa per ekornya itu hanya 35.000 35.000 per ekornya ya oke jantan betina campur burungnya belum berhubung kalau yang sebelah sini ada juga stoknya dari burung kutilang ini kutilang bahan jadi jantan ada ada betina ada mulut ada pun ada ya harga berapa nih Mas tuh pereka 100.000 was satunya 10.000 kalau 2 152 nya 15 ya kalau 32.000 tiga ekor 20.000 ya oke tapi harus diborong tiga ekor kalau semua mau burung semuanya nanti lebih mantep ya tidak dilepasin bisa buat api hari juga bisa buat kicau-kicau juga juga oke jadi burung kutilang ini belum berkurir masih bahan ini disini misalnya sih dikasih pertemuan ya mungkin sudah supaya belajar makan surd ya ada jinjing batu nih jinjing batu atau burung dari lumba-lumba yang jantan harga berapa nih yang jantan 35 bos jantan 35 Nah yang betina itu 20 betinanya 20 ini ada jantan ada betina teman-teman ya untuk yang mau buat aksel juga cakep ada sepasang dari burung keredekan mini juga ini keredekan ini harga berapa Mas keredekan mini itu kalau pasang itu 75 pasang 75.000 ya yang jantan 50 yang betina itu 25 betinanya 25 Oke dari keredekan ini ya teman-teman sedang mencari burung kecil-kecil kayak gini buat aviari koleksi mantep juga ini burungnya bahan semua jadi belum makan surd ya yang jantan yang ini untuk yang ini dari burung lumayan melah juga ya biasanya teman-teman juga senang untuk burung ini ini ada kudang-kudangnya sepertinya masih muda semuanya besar ya 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 kudang-kudang besar pedang Mas Bali biasanya sudah makan surd belum dia sudah makan surd belum ini sudah sudah makan surd ya ya jadi harga berapa itu yang mulus 300 mulusnya 300 kalau yang dokok ini biasanya 275 yang ini 275 itu yang dokor-dokor kayak gitu sama udah makan surd sama udah makan surd sama ya Oke dari burung ke pudang tonton untuk yang sedang mencari burung ke pudang besoknya ya ada SRDC ini kalau SRDC pantai dan SRDC Bali 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 terus pantanya yang ini bagaimana udah sudah bunyi was udah makan kok ya sudah bunyi dengan tanpa sudah makan pur juga Iya nah gede burungnya ya kalau bunyi pasti tinggal nunggu kasar nya Mas ya Iya harga berapa ini mas ini adanya 350 350 ya soalnya udah awatan temen 8 bulan bulan ini Oh karena dia pengen beranjangan jadi tuker sama nih amapah tuker sama beranjangan Oke untuk nyamai lah teman-teman ini burja untuk harganya ya Mas ya Iya ini untuk purnya ronan buang purnya udah habis tuh ya dimakan dapat hijau ada burung pentet nah ini kalau yang ini kayaknya pentetnya pala hitam ini Iya pentet pala hitam pantet pala hitam burungnya mulus ya panjang ekornya juga panjang ya Iya ini pentet mana ini pentet Bali was Bali Iya biasa kalau yang dari Bali gede burungnya ya panjang Oke ini bisa ditangkap Pak boleh coba kita lihatin ya Nah ini untuk penamakannya Mas ya untuk pentet balinya ini biasanya kalau pentet bali ada yang trotol nggak di sini Mas ada Oh yang yang trotol ada ini ada nih Oh kayak gitu nanti kita lihat ya ini kan full bangkondriya ini masih muda ini masih muda bos muda hutan ya ini apa tuh ekornya masih toklat ekor masih toklat ya ini jantan atau betina Mas jantan bos kalau yang jantan bagaimana Mas nih sayapnya nih Oh sayapnya kayak gini ya jantan oke harganya berapa masih nih biasa bos 225 225 itu kalau yang dari Bali lebih mahal ya Iya karena kenapa tuh ya enggak tahu ya pokoknya lebih bagus sih lebih bagus bahasanya kualitasnya kuatnya itu beda bos beda ama yang jantin ama yang jantin ama yang Sumatera itu beda-beda iya kualitas saya pernah nyoba Sumatera kemarin pada mati pada mati kalau saya nggak lama nggak main itu enak yang Bali enak yang Bali ya daya tahan kuat dia kalau Bali ya Iya oke makanya dia harga beda nih Mas ya yuk Oke kita lihat nih yang trotolan nah kalau yang ini yang trotolannya apa gimana Mas ini trotol trotolannya bagus bos trotolannya bagus nah bodi gede panjang besar panjang ya untuk melihat balinya ini dia masih total ya tapi pilihan jantan ini ya ini jantan bos pilihan jantan Oke itu berarti kalau dari ciri khas Bali cuman burinya aja yang gede ya Mas ya baru warnanya juga beda warna gudang apanya warna bulunya itu beda Oh warna bulunya beda Oke yang trotolan ini harga berapa berarti ini sama bos 225 sama ya ada stop berapa ekor yang trotolan trotol cuma satu satu yang dewasa ada lima yang tadi yang mudah hutan ada lima ya oke tapi burunya semua belum makan ya belum tapi pilihan pilihan sehat pilihan aneh bos oke dan mulut pilihan sehat bulan mulut oke ini ini lidahnya dapat tengah hitung banget bos kalau jantan gimana mas nih lidahnya lebih ya tengah itu oh lidahnya itu hitam gitu tangannya gitu ya itu pasti jantan mas jantan kalau yang betina lidahnya bagaimana hidupnya betina ya lidahnya agak putih apa gimana mas biasa kalau yang betina itu jantan juga banyakan jantannya jantan tuh harganya ya berapa namanya kalau dari burung cipo yang ada ekornya 25 bos orang bondol ada ekornya 25 kalau yang bodol yang bodol 15.000 bodolnya 15 ini berhasil lebih murah ya Iya ini yang betina ini yang betina jantannya jadi kayak gini ya kebedanya dari jantan bos ini lagi dipilih soalnya teman dari burung cipo nya kalau udah jadi mewah banget ya Iya harganya harganya juga lumayan tuh sampai 500.000 teman-teman kalau udah gacoran jika yang ini dari burung perenjak nih perenjaknya perenjak atas jawa harga berapa apa nih Mas perenjak jendak atas 30 atasnya 30 yang bawah banyak pilihan jantan atau gimana ini itu campur bahwa kalau yang abu-abu begini itu jantannya Oh kalau yang abu bawa paruhnya itu itu enggak itu di lehernya tadi lehernya ada warna abu-abunya gitu ya di jantan dia Oke dari burung perenjak teman-teman harga Rp30.000 masih banyak stok pilihan burung bahan ya jadi dia belum makan fur kalau ini yang bawahnya banyak banget nih mas harga perekor yang bawah berapa Mas ini genjak bawah harganya itu Rp20.000 Rp20.000 ya Rp20.000 per ekor ya teman-teman dari perenjak bawah atau perenjak lumut di jantan betina ada ya teman-teman ya Iya ini sama beda yang jantannya dari ini ini bahwa sini kuliah khusus jantan nih Iya yang ini ya ini udah pilihan jantan ini di bagian leher apa bagian apa nih ekor ekor ekornya itu bagaimana panjang lancur itu apa Oh panjang lancur gitu ya ya itu berarti dia jantan Oke 30.000 untuk yang jantan kerunjak lumut kalau semua memilih sendiri 20 ya ya oke jadi ya untuk yang dipilih dari burung cipo Oke udah dipilih jantanan jantan burung cipon terus jadi 25 iya 25.000 Rp25.000 ini untuk masih yang boleh Mas dari mana Mas menteng-menteng Terima kasih banyak ya ya oke mudah-mudahan terlalu Mas ada opior ini jenis dari burung opior di sini ada parut tebal ada jambut satu mas parut tebel yang ini ya parut tebel harga berapa Mas kalau yang yang parut tebel harganya 90.000 Rp90.000 ini kalau ini kuning ini yang jambul yang jambul ada satu itu jambul berapa ini jambul harganya 125 125.000 ada satu ekor doang gimana Iya ada satu ekor itu agak susah kalau yang jambul Oke ada bos cipo opo penjaknya atas bawah dari burung yang OPT ya 75.000 Rp10.000 ya nanti kalau OPT yang jantan kayak apa tuh Mas kalau PT jantan kayak apa biasa apa itu OPT jantan kayak apa biasa Oh itu biasa kepalanya bos kepalanya jantan untuk yang ini dari burung pleci ini dari burung pleci ada stok burung pleci yang dapun 4 jantan ya atau yang dari jantan ini harganya berapa nih Mas tuh harganya Rp90.000 aja Rp90.000-an udah makan purin nih udah kok apa itu nilai opati jauh leopati jauh oke tadi burung pleci teman-teman ya ada pilihan mungkin jantan betina ada ya ini ya Iya masih di Ombyok masih campur Oke nah ini untuk kita perantinya harga berapa ini mas itu yang betina 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 harganya 30.000 30.000 betina kalau yang jantan ini jangan jangan enggak ada di atas nih satu-satu di atas detail jatuh temen kalau yang ini dari burung kisah peranti yang jantannya jadi yang jantan bondol 75 ya kalau yang mulus berapa mulus 100 mulusnya 100.000 ya ini itu udah makan pur belum belum bos semi uh masih semian dari kita peranting kepalanya hitam malah kalahnya ada hitamnya ya kalau yang kita perantingnya jalan sebelah sini mantenan-mantenan kecil yang betina menitik yang betina warna putih ya untuk dadanya biasa yang betina warna putih untuk mantenan harga berapa nih mantenan itu halusnya 110.000 bos 110.000 yang kecil iya betina kalau yang dua kalau ngambil dua dikasih 15 oh dua 15 kalau tiga itu 20.000 tiga ekor 20.000 ya mantenan nih nah sebelah sini ada dari burung mantenan yang jantan yang jantan yang jantan perekor berapa ini yang jantan tuh perekor 25 perekornya 25 yang jantan mantenan ya nah kalau yang ini nih tepuk di perak itu sama kayaknya sama itu sama mantenan betina mantenan betina Oke harga sama ya ini yang sebelah sini tersedia burung sikat sikatan ekor merah ini burung lumayan langka tenon dan untuk burunya juga cakep ya sikatan ekor merah mewah harganya berapa nih mas yang sikatan ekor merah ini mulus itu 90.000 murusnya 90.000 ya cuma satu itu burung rawatan lama burung rawatan lama ya 90.000 sikatan ekor merah banget sehat ya Nah kalau yang satunya tuh itu sikatan coklat sikatan coklat ini istoknya banyak nih bawah tuh atau sikatan sifasan nah ini ya dibodok jadi harga berapa nih yang ini tuh yang bondol 25 yang mulus 50 bondol 25 ya oke dari jenis sikatan yang kelihatan yang dari ciblek mas ya ciblek sawah ini ya harga berapa ini ciblek sawah itu harganya Rp20.000 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 ya untuk ciblek sawah ini masih objek biasanya jantan pecina ada kalau dari ciblek biasanya paruhnya itu hitam full ya kelihatan jantan di kelihatan ini ada kowul kowulnya kowul jantan ini yang dari mana itu dari Jawa dari Jawa harga berapa parti itu harganya dua setengah bos rawatan bos lama 250 Rp2.000 Rp2.000 Oke kowul kalau ini snipernya nih ini sniper awatan lama juga Iya harga berapa ini Rp70.000 Rp70.000 untuk sniper hanya ada mantanan jantan trotol mantanan jantan trotol mantanan gunung harga berapa ini itu 125 bos 125 kalau mulut ya rp2 dari burung mantanannya tetap ada bimoli ini bimoli jantan harga berapa harga ini mas apa bos bimoli 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 jantan 175 175 tapi belum makan pun ini ya ini surung bahan nah yang sebelah sini ada eh juga pengennya kok SRDC ini saya milih sebentar maka ini SRDC untuknya dari Bali ini bukan mas SRDC ya Bali bos berapa harga ini itu agaknya 125 ada dua 125 ya SRDC nya ini setok ada developer teman-teman untuk yang sedang berkari burung SRDC yang sebelah sini ya kalau ini singkatan Londo nya nih singkatan Londo harga berapa mas Londo itu yang mulut itu 125 bos mulut 125 ya kalau yang bintang 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 itu 80 ribu aja 80 ribu ya 80 ribu all650 bintang bintang ada banyak soalnya ada banyak ya makan fur ga diaha capi samil Psalm shami pemahisa 13 gambar jantan nih yang bintang jantan yang ada yang munc� ada yang buntanya harga sama beda yang buntin 70 Oh gini 70 PJ masak se Veterans cuma satu lainnya mules-mules malunnya mulus ya ya di Sumpah ganad ini pong kangen berapa nih jantan75 75 ribu někongkangan yang jantan ini ya ya oke 26.000 Nah kalau ini ada seriwang nih yaitu salipocong wah seriwang coklat ini maksudnya ke jantan apa gimana itu jantan bos soalnya itu mau mau apa itu berubah jadi putih itu udah mau berubah jadi putih emang ini bisa berubah jadi putih ya kalau seriwang coklat kan bisa berubah jadi putih bos kalau makin tua kalau makin tua ya ada berapa part ini itu 250 250.000 yang mulus yang jantannya ya jantan tuh burunya mulus Oke kalau ini kita jenggot jawa nih ada stoknya ya ini harga berapa Mas ini harganya 450 aja bos 450 dia bodol apa dokor sini itu dokor ada ada bulu lidinya mau ada bulunya Oke atau cenggot jawa ini pandu semak berapa nih selanjutnya 25.000 25.000 ya ya oke ada banyak-banyak nih setnya tapi burunya belum makan surya ini burung bahan kalau saya ini jenis dari burung pelatuk tuh matuk-matuk ya ini pelatuk yang jantan harga berapa seharganya yang jantan 40 yang betina ini 30 jantan 40.000 betina 30 ya olah rendu jenis dari burung pelatuk teman-teman untuk yang sedang mencari burung pelatuk yang satu nyempot dia lagi tidur sudah bangun ya ada dari burung putih lama mulus berapa nih Mas putih langmas 50.000 50.000 yang mulus ini ya ya ini mulus 51 ekor sepatnya dong mata putih ya yang jawa bos jawa dia kalau yang merah ya di susu dari Sumatera ya iya ada yang mata merah berbilang mas kalau ini serindit ini serinditnya stoknya banyak banget ya ada 172 172 ekor ini kalau yang pantauan seperti ini udah jantan apa belum ini yang jantan 100% udah kelihatan trotol-trotolnya udah ada kelihatan trotolnya harga berapa berarti kalau yang ini harganya 125 125 yang ini ya oke kalau masih polos-polos ada nggak yang polos ada tapi tradisi jantan soalnya kalanya pilihan sih bos oh kalanya pilihan ya kalanya yang saya pilih itu yang praktisi jantan itu yang muda-muda yang palanya biru bos muda-muda palanya biru ya kalau yang nggak pala biru nggak saya ambil harga berapa ini harganya 75.000 75.000 ya ada dua kandang nih ada dua kandangnya muda nih setnya masih banyaknya ada yang muda ada 60 ada 60 nah kalau ini bagaimana itu yang jantan bos oh ini jantan ya sama yang tadi yang kayak tadi ada bintik-bintiknya trotol ada trotol dadah merahnya itu oke 100% jantan 100% jantan ya Iya ini kalau yang ini mas ini sogon bos soko kotong ya ya sogon metalik sogon metalik berapa nih itu sogon metalik 40 40.000 was biasa 40.000 per ekornya ya oke per ekornya 40.000 sogon metalik koknya ada pilihan ya ya banyak banget ini trotol trotol dan metalikan ya di sini kalau yang polosan ini bos ini polosan ini ijoan ini ijoan atau polosan harga berapa berarti itu harganya 10.000 aja bos ya cepat laku 10.000 rupiah ini ya oke 10.000an sogon untuk yang bagian ijoan teman-teman stoknya masih banyak nih ada pilihan ya dari cepat laku ini kalau semua buat grosir-grosir pokoknya nanti bisa buat jual lagi lah ya nah lebih murah lebih murah pokoknya pengambilan banyak lebih murah bos oke kalau terucuk-terucuk mana nih mas itu terucuk jawab bos Bondowoso Oh terucuk Bondowoso an iya harga berapa per ekor itu harganya 35.000 aja 35.000 udah pada makan fur udah Oh udah pada makan fur harga 35.000 ya dari burung terucuk ini furnya ya dia tuh ini yang pisan yang udah mulai kopel ada buat nah ini kalau yang ini udah terpantau ngropel ini masa ya sama dari Bondowoso nih sama 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 Bondowoso udah ropelan itu harga berapa mas itu adanya 125.000 125.000 ya ya udah ngropel ada 4 ekor ada 4 ekor dia mau kampur ya ini ya oke untuk kerucuk kita dulu saatnya yang bisa dipantau nih dari kelasnya mas Haji lantainya nih lantai dua teman-teman ya stoknya disini burcil-burcil burung bahan terus untuk kerosiran dari burung bahan nih mas ya banyak pokoknya buat kerosir itu harga bisa buat jual lagi gitu ya Iya oke terima kasih banyak mas ya yuk sama-sama mudah-mudahan selamat malam mas amin ya saya mudah-mudahan makin rame ya amin bos oke itu dulu saat itu silahkan kunjungi dari kiosnya Mas Haji terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati